Pemirsa bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang Jakarta Pusat. Kedatangan RK disambut dengan tradisi palang pintu khas Betawi. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang Jakarta Pusat minggu siang. Kedatangannya pun disambut antusias warga. Dan sejumlah emak-emak yang langsung menghampiri RK untuk berfoto bersama. Saat menuju Pasar Kambing Ridwan Kamil disambut sejumlah seniman palang pintu. Menggunakan bahasa Betawi, dua seniman melempar pantun kepada RK. Sebelum memulai tradisi palang pintu Betawi untuk menyambut kedatangannya. Setelah itu RK pun melakukan audiensi dengan himpunan pedagang kambing Tanah Abang. Sekaligus kunjungan silaturahni dengan komunitas Betawi juara Tanah Abang. Sebagai calon Gubernur tugas terbesar saya di awal-awal proses ini adalah bersilaturahmi dan bertanya. Dari Kuitang menuju Cikini, dari Gambir ke Sukabumi. Saya datang jauh ke sini hadir untuk silaturahmi. Nah dari hasil silaturahmi, saya mendapatkan banyak sekali aspirasi curhatan warga. Yang insya Allah semuanya akan dimasukkan ke visi misi. Salah satu yang pertama adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pesan dari ayah saya, Babe Idin. Bahwa Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang dianggap pusat. Dari tahun 16, tahun 17 dan sekian, sudah ada kegiatan keekonomian di sini. Yaitu hewan ternak. Karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing. Mohon dilestarikan. Indon Kamil memastikan aspirasi yang disuarekan warga Jakarta terhadapnya akan menjadi bahan visi misinya sebagai bakal calon Gubernur Jakarta 2024-2029. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.